Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah kalian Ada raja yang jahat bernama Fir'aun Dan nabi yang mengalahkan raja Fir'aun atas izin Allah Bernama Nabi Musa alaihi salam Yuk kita simak ceritanya Pada zaman dahulu di negeri Mesir Fir'aun berkuasa Dengan angkuhnya berperilaku sewenang-wenang Dan menindas rakyatnya Ia sangat ditakuti oleh masyarakat Mesir pada saat itu Dengan kekuasaan yang dimilikinya Fir'aun menyebut dirinya sebagai Tuhan Nabi Musa berasal dari kalangan Bani Israel Yakni bangsa yang diperbudak dan ditindas oleh Fir'aun Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun Tentang ajaran Tauhid Dan mengingatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Pada zaman itu seluruh bayi laki-laki wajib dibunuh atas perintah Fir'aun Ibu Nabi Musa khawatir dengan bayinya Kemudian Allah memerintahkan untuk meletakkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti yang dihanyutkan di sungai Ibu Nabi Musa sangat sedih berpisah dengan anak yang baru dilahirkannya Seorang pelayan istana melihat peti berisi bayi Musa tersebut dan mengambilnya Saat istri dari Fir'aun melihat bahwa bayi tersebut laki-laki Istri Fir'aun meminta izin kepada suaminya untuk mengasuh bayi Nabi Musa tersebut Dan Fir'aun mengizinkan untuk merawatnya Kemudian istana mengumumkan untuk mencari perempuan yang dapat menyusui Nabi Musa Namun Nabi Musa menolak air susu dari perempuan-perempuan tersebut Hingga suatu hari datang seorang perempuan yang berhasil menyusui Nabi Musa Yang sebenarnya adalah ibu kandung Nabi Musa Setelah beranjak dewasa dan menikah Nabi Musa pergi menuju Mesir Dalam perjalanan Nabi Musa melihat cahaya di sekitar gunung Di hampirinya lereng gunung itu sambil membawa tongkatnya Disana Nabi Musa mendengar seruan agar dia melempar tongkatnya Setelah dilempar tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular Ketika Nabi Musa mengepitkan telapak tangannya ke ketiaknya Tangan itu tampak putih bercahaya Walau telah jelas bahwa Fir'aun adalah sosok yang zolim Allah tetap memerintahkan untuk berdakwah dengan halus Lalu Nabi Musa berdoa Dan Allah memerintahkan Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa Karena beliau lebih fasih dalam berbicara Hal tersebut tercantum dalam surat Toha ayat 25-35 Dia, Musa berkata Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku Dan mudahkanlah untukku urusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Agar mereka mengerti perkataanku Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Yaitu Harun, saudaraku Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku Agar kami banyak bertasbih kepadamu Dan banyak mengingatmu Sesungguhnya Engkau maha melihat keadaan kami Kemudian mereka berdua pergi menemui Fir'aun Dan menyampaikan dakwahnya mengenai Tauhid Namun Fir'aun menolaknya Dan tetap menganggap dirinya sebagai Tuhan Seperti yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Mesir terhadap Fir'aun Fir'aun meminta mereka menunjukkan sesuatu yang ajaib Sebagai bukti kebenaran perkataannya Atas izin Allah Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya Dengan merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar Dan membuat Fir'aun kaget Tetapi tetap tidak percaya Tiba-tiba di tangan kanan Nabi Musa Muncul cahaya yang sangat terang Kemudian Fir'aun memerintahkan Para penyihir hebat dari seluruh Mesir Untuk menandingi Nabi Musa Namun semuanya kalah oleh mukjizat Nabi Musa Kemudian para penyihir itu bertekuk lutut di hadapan Nabi Musa Dan mereka mengakui kebenaran Bahwa kedua Nabi itu adalah utusan Allah Mereka pun berkata Kami beriman kepada Tuhan semesta alam Fir'aun tetap angkuh Dan tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan Nabi Musa kemudian memilih untuk pergi bersama Bani Israel Berhijrah keluar dari negeri Mesir Membawa banyak pengikutnya Fir'aun dan prajuritnya Kemudian mengejar mereka Dengan pasukan berkuda Tetapi Nabi Musa tidak bisa lanjut berlari Karena di hadapanmu ada laut merah Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa Untuk menghentakkan tongkatnya Maka seketika itu laut terbelah Dan di dasar lautan itu Tampak sebuah lintasan jalan Yang tidak tersentuh oleh air Nabi Musa dan Bani Israel Berlari melintasi jalan tersebut Sesampainya Nabi Musa dan Bani Israel diseberang Lautan itu masih terbelah Dan Fir'aun pun terus mengejar di belakang mereka Ketika Fir'aun dan prajuritnya hampir sampai keseberang Allah memerintahkan Malaikat Jibril Untuk menenggelamkan mereka Ketika mulai tenggelam dan hampir mati Fir'aun memohon ampun Dan mengakui Bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan Namun itu tidak diterima Selama ini sikap Fir'aun sudah melampaui batas Dan Allah pun tidak menerima taubatnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam Dan mati dalam keadaan kafir Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya Melanjutkan perjalanan mereka Begitulah kisah tentang Nabi Musa AS Yang berani melawan Fir'aun yang jahat Semoga kita semua bisa meniru Nabi Musa Yaitu agar taat kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton